Intro Hai guys, balik lagi ke Youtube channel aku Hari ini aku mau bikin Get Ready With Me pada saat aku Masih kerja dulu, jadi hari ini Aku bakalan bikin makeup SQ Dan juga bikin rambut SQ Intro 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 Hai guys, jadi sekarang ini aku Masih bare face banget, aku belum pake apa-apa Aku tadi cuma pake toner abis mandi Terus sekarang aku bakalan Iket tambut dulu Jadi aku tuh suka pake ini Ini itu Kayak serum gitu Tapi dia itu dari Sambai Mini, enak banget Terus biasanya kalo misalnya Kalo misalnya mau terbang itu Kalian harus pastiin Kalo misalnya kulit kalian Itu bener-bener udah lembab Soalnya di pesawat itu kan Kering banget guys Terus Terus kedua Ya itu adalah aku mau pake lotion Lotionnya itu dari Clinique Ini aku udah pake Banyak, ini udah botol Kedua aku, aku suka banget Terus berikutnya aku mau pake eye cream Eye creamnya dari Love Beauty Oke, udah selesai Sekarang berikutnya guys Ini penting banget Yaitu adalah sunblock Jadi kalo misalnya sebelum terbang itu Aku selalu banget pake sunblock Nah terus aku pake sunblocknya Itu yang ini guys Anesa mereknya Ini itu dari Jepang Ini by Shiseido Dan ini itu udah ada warnanya guys Jadinya tuh udah agak sedikit coverage Jadi itu gak perlu pake yang kayak Foundation terlalu tebel lagi gitu Kecuali kalo misalnya Kalian mau tutupin jerawat gitu-gitu ya Segala macem Nah biasanya sih aku Enggak Aku gak pake lagi kayak foundation Oke guys udah selesai Nah buat kalian yang suka tanya sama aku Boleh gak sih kalo misalnya punya tanda lahir itu jadi pramugari Boleh gak sih kalo misalnya punya Apa ya Punya ya Bekas luka Boleh gak jadi pramugari gitu Nih aku kasih liat Aku juga punya guys Aku tuh punya tanda lahir ini merah Kalo misalnya kalian tadi liat sebelum aku pake concealer ini Lebih ketara banget Nah itu tanda lahir aku Tapi ya selama kalian bisa tutupin Atau enggak ya pada saat mereka lagi kayak skin check gitu Jangan sampe kayak apa ya Jangan sampe kayak bikin mereka fokusnya itu nge-checkin scar kamu Nge-checkin kayak tanda lahir kamu Oke selesai Sekarang mau pake Aku sekarang mau pake alis dulu Aku pake ini dari Etude House Ini udah lama banget Aku suka aja Sekarang mau pake ini Ini eyebrow palette gitu Dari Skinful Setelah pake alis Aku biasanya bakalan pake blush on Dari NYX Terus aku bakalan pake highlighter Highlighter aku dari Becca Ini tuh cantik banget guys warnanya kayak gini Terus aku pakenya disini aja di bawah Di bawah agak bawah mata gitu Berikutnya adalah mata guys Jadi di SQ itu kalo untuk eyeshadow Itu ada dua warna yang kita boleh pake Kalo misalnya untuk baju biru ya guys Nah biasanya itu warnanya warna biru atau enggak warna coklat Terus kemarin itu aku kebetulan ketemu eyeshadow ini guys nih Dari Revlon Dia player judulnya Terus disini tuh kayak pas banget Nah jadi kalo ini tuh biru Ini tuh birunya SQ Yang biasa SQ suruh kita pake Nah kalo misalnya ini tuh coklatnya SQ juga Yang biasa approve dari mereka Yang boleh kita pake gitu Nah jadi aku langsung beli ini Karena nanti aku pengen Aku pengen bikin makeup ala junior gitu Jadi kalo misalnya kita pas kita masih junior ya guys Kita tuh cuma boleh pake warnanya biru Warnanya biru doang Terus rambutnya juga agak beda Nah nanti aku bakalan bikin video tentang itu juga Jadi yang aku pake itu yang pertama adalah yang ini guys Yang coklat ini Sekarang aku mau pake yang ini Aku tuh suka dicampurin gitu Ini aku ada makeup palette Eyeshadow palette yang lain dari Urban Decay Nah tadi aku tuh campurin warna ini sedikit Kayak di tengah-tengahnya gitu guys Supaya apa ya Supaya warnanya lebih Lebih cerah aja guys Nah kalo kayak gini kan jadi kayak ada Ininya kayak lebih Lebih emas gitu Terus yang tadi tengah Terus baru tadi yang belakang Udah gitu aku bakalan pake Eyeliner Ini eyelinernya dari Roreal Itu namanya yang Flash Cat Eye Aku gambar eyeliner di bawah sedikit Di bawah sini Oke dari Urban Decay juga Ini dari Urban Decay Oke udah selesai Terus Sekarang saatnya pake mascara Aku bakalan pake ini dulu Ini kayak mascara base gitu Dari Ini dari Etude House Ini enak Bagus sih Aku juga pertama kali itu dikasih tau sama temen aku Yang orang Korea Terus dia bilang dia tuh pake ini Dan abis itu pake mascara satu lapis Terus langsung kayak bagus gitu Nah aku bakalan pake ini dulu Kalo misalnya udah selesai aku bikin mata segala macem Aku tuh biasa suka pake bedak Terus aku bakalan pake blush on sekali lagi Jadi di atas gitu guys Terus lipstick itu biasanya aku pake terakhir Terus biasanya aku masih suka makan Nyemil gitu gitu segala macem Jadi aku selalu pakenya terakhir Oke sekarang aku mau bikin rambut Oke sekarang aku mau bikin rambut ya Oke Nih jadi kemarin itu aku habis potong poni kan Jadi itu poninya masih pendek banget Tapi gapapa bas Tapi gapapa masih bisa kok Karena dulu aku juga pernah kayak gitu Aku potong agak pendek Terus tapi aku gabung sama yang panjang Oke jadi pertama itu aku biasanya bra samping Untuk bikin rambut yang diperlukan itu adalah Ini karet kecil Terus aku pake ini karet besar Terus yupin kayak gini Abis itu yang terakhir adalah hairnet Nih hairnetnya Ntar untuk bikin bunnya gitu loh guys Untuk budi konde Nah jadi aku harus sisihin rambut depan Misalnya untuk aku jadiin poni Jadi aku sisihin dulu begitu Berarti segini nih Ini aku udah sisihin Ini nanti aku bakalan jadiin poni Kalau udah terus aku tuh bakalan Ambil bagian tengah kepala aku U 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.